Hukumnya gimana itu Pak Giyai? Bukannya kalau menguburkan mayat itu sebuah tindakan yang harus dipercepat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal, itu untuk yang non-Muslim, itu ada dua. Yang pertama adalah mengangkat jenazah, yang kedua menguburkan. Kalau Muslim kepada Muslim itu ada lima. Yang pertama wajib memandikan, mengkavani, menyolati, mengangkat jenazah, dan yang kelima adalah menguburkan ikuf fardu kifayah. Kalau ditolak dosa semuanya, sehingga kita harus arif, bijaksana, yang punya kewajiban bukan mayatnya, mayat tidak pernah punya kewajiban, yang punya kewajiban yang hidup, yang dosa adalah yang hidup. Menolak juga dosa hukumnya Pak Gajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang keluarganya sedang tertimpa bencana, mohon maaf. Ada yang kemarin meninggal dunia karena positif COVID-19. Apa yang terjadi di beberapa tempat, ditolak pemakamannya. Tentu ini menjadikan keprihatinan buat kita semua. Saya mau langsung saja. Untuk kamu yang masih nonton di channel YouTube saya, Kanjar Pranowo, kali ini bahasan kita adalah bagaimana kita memperlakukan mayat, jenazah, akibat positif COVID-19. Sehingga tidak ada kita teriak-teriak, kemudian menolak, sampai kemudian atraktif, apalagi viral. Tentu ini penting untuk kita bicarakan. Saya punya dua tamu saya yang sangat luar biasa. Yang pertama, Dr. Giai Haji Fadulan Musyafi. Musyafa. Musyafa, maaf. Fadulan Musyafa. Beliau ini ngajar di UIN. Wali Songo, tapi juga sekertaris dari Komisi Fatwa, Mu'i Provinsi Jateng. Assalamualaikum Pak Yayai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayai, kira-kira kalau hukumnya gimana itu Pak Giai? Bukannya kalau menguburkan mayat itu sebuah yang tindakan harus dipercepat ya. Gimana Pak Yayai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, warga Jawa Tengah yang saya hormati. Dan warga Indonesia ini. Dan warga Indonesia seluruhnya yang menonton channelnya Pak Ganjar. Kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal, itu untuk yang non-muslim itu ada dua. Yang pertama adalah mengangkat jenazah. Yang kedua menguburkan. Dua. Kalau muslim kepada muslim itu ada lima. Yang pertama wajib memandikan, mengkavani, menyolati, mengangkat jenazah. Dan yang kelima adalah menguburkan ikuf farbu kifayah. Kalau ditolak, dosa semuanya. Sehingga kita harus arif, bijaksana. Yang punya kewajiban bukan mayatnya. Mayat tidak pernah punya kewajiban. Yang punya kewajiban yang hidup. Yang dosa adalah yang hidup. Menolak juga dosa, hukumnya Pak Ganjar. Menolak juga dosa ya? Dosa. Karena ini kita semuanya berkewajiban untuk menguburkan. Kalau tidak dikuburkan, ditolak. Dikemanakan lagi ya? Dosa semuanya umat Islam yang di lingwan itu, kemudian Jawa Tengah keseluruhan, atau dunia. Karena farbu kifayah. Harus kita lakukan salah satu di antara kita, itu harus melakukan pekerjaan itu, karena itu hukumnya farbu kifayah. Farbu kifayah. Boleh dicatat, saya garis bawah yang pertama. Dosa kalau menolak. Ini introduksi dari Pak Yayi. Sekarang kita akan geser dulu. Hadir bersama saya juga, Dr. Ufa Utomo. Betul ya? Panggilannya Pak Ufa. Pak Ufa. Pak Ufa ini ahli forensik. Dan beliau sekarang di rumah sakit umum pusat Dr. Karyadi yang ada di Semarang. Kenapa saya undang beliau berdua ini? Satu dari hukum agamanya. Nah ini Dr. Ufa. Pak dokter, pertanyaan warga yang bikin takut dia. Gregeten. Mungkin karena nggak ngerti. Pak itu kalau dikuburkan di dekat rumah saya, saya akan merembes-merembes nanti terus kemudian virusnya itu jalan-jalan tekan ngomahku. Kayak li lewat banyu tekan ngomahku. Apakah virus itu bisa jalan-jalan? Mungkin saya matur dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya matur dulu Pak Jajar. Jadi mungkin awalnya setelah saya cerita bagaimana pemulasan jenazah di tempat kita. Jadi insya Allah prinsipnya safety dan tadi sudah kami ngobrol juga dengan Pak Iyai untuk syariatnya insya Allah tercukupi Bapak. Jadi awalnya jenazah tentunya kita amankan dengan klorin. Jadi jenazah meninggal kita silamkan dengan klorin. Kemudian artinya dia tetap kondisinya aman untuk petugas. Kemudian... Jadi dimandikan awal dengan klorin. Jadi klorin itu membunuh. Dan itu untuk orang meninggal ya? Betul. Bukan disemprotkan kepada orang hidup kan? Bukan. Laceng setelah itu... Dicuci dengan klorin, dimandikan dengan klorin. Kemudian tadi untuk memandikan sekaligus membutuhkan itu dengan air biasa. Laceng kita ulangi lagi. Karena tadi untuk membatalkan apa namanya... Menggugurkan. Menggugurkan kewajiban. Setelah itu kita ulangi klorin lagi dan kita mulai plastiki yang pertama dulu Pak Jajar. Diplastiki, dibalut dengan bahan kedap air ya. Di sini plastik yang paling mudah. Kemudian setelah itu... Sebetulnya jenazah ini dalam kondisi sudah mulai aman. Artinya tidak bisa keluar-keluar lagi. Baik cairan maupun sesuatu yang ada atau materi pada tubuhnya. Setelah itu untuk saat tadi tetap kita penuhi dengan pengkavanan. Artinya karena ini muslim. Kalau non-muslim, pakainya kita tempelkan diatasnya. Sesuai dengan agama dan keyakinan. Tetap ini karena... Tapi tetap dikasih plastik ya? Nah, ini setelah itu kita plastik lagi untuk yang kedua. Lapis kedua. Setelah itu kita siram lagi dengan klorin. Kita diamkan dulu sampai betul-betul dia rata. Kita lapis lagi yang ketiga Pak Jajar. Untuk terakhirnya ini kita klorin lagi. Nah, setelah itu ini siap untuk kita pindah ke peti jenazah. Pak Jajar, pada saat untuk memindahnya pun kita amankan lagi. Peti jenazahnya pun kita semprot. Kemudian kita masukkan ke dalam peti. Dan ini dirapeti tidak bisa ada udara masuk keluar maupun air yang bisa masuk keluar. Setelah itu dipaku dan masih juga disemprot kembali. Jadi, insya Allah kondisinya sangat aman. Dan ini yang kedua yang penting lagi untuk teman-teman di manapun berada ini. Bahwa yang kita hadapi ini virus. Kalau virus ini, strukturnya ini tidak lebih kuat daripada mungkin bakteri atau yang lain. Jadi kalau misalnya antrak, dia bisa bertahan di tanah. Mungkin sampai 10 tahun. 10 tahun kalau antrak sih ya? TBC mungkin itu bisa juga tahunan. Nah, ini virus tidak kuat Pak. Jadi, begitu dia dikuburkan, dia akan mati. Jadi, apalagi disemprot pakai klorin. Jadi, insya Allah aman sekali. Insya Allah aman. Jadi, kalau ada pemikiran nanti sekitarnya tercemar, enggak lah. Kalaupun enggak pakai klorin, dia akan mati. Apalagi nih, sebelumnya sudah disemprot klorin, sudah dibungkus. Artinya betul-betul safety untuk lingkungan sekitarnya. Jadi, sayang sekali kalau ada penolakan dari masyarakat. Kira-kira begitu Pak Adi. Pak Dokter, berarti kan sebenarnya si virus ini, dia hidup di inangnya tubuh. Inangnya tubuh iye. Yang hidup iye. Pemirsa, saya ingin punya catatan. Ini penjelasan dokter Ufa ini, simple, mudah dimengerti. Satu, si virus ini, dia akan hidup di inang yang hidup. Jadi, tumpuan dia, tempat hidupnya, dia itu nempenya di tubuh yang hidup. Maka kalau dia berada di tempat mati, dia nunggu waktu saja akan ikut mati. Mati sendiri. Yang kedua, ternyata jenazah setelah dimandikan, itu masih disiram dengan klorin ya? Betul, klorin. Disinfektan ya. Betul, disinfektan. Setelah itu dibungkusnya sampai tiga kali. Tiga lapis. Tiga lapis. Setelah itu dimasukkan kotak. Dan sebenarnya, itu adalah SOP yang, insya Allah tidak bocor kan? Iya. Aman. Berlapis-lapis tidak bocor. Maka ini yang membuatnya aman. Ada cerita dok? Kan itu jaraknya mudah satu kilo dari rumah, jangan sampai dekat air. Memangnya kalau itu nanti masuk ke sana juga bisa jalan-jalan lagi virusnya. Kempelek kemana-mana kita lagi ngambil air dari pancuran, air wudhu. Terus jadi kita takut. Iji, mungkin nanti bahayai mungkin yang bisa matur. Tapi kalau virusnya kan nggak bisa kan? Jalan-jalan ke sana. Kalau itu udah aman nggak? Nggak mungkin. Aman ya? Oke. Nah, sekarang betul. Akhirnya, sebenarnya kamu nggak usah takut. Masyarakat nggak perlu takut. Karena relatif SOP-nya sangat rapat, sangat aman sekali. Pak Yayai, ini kita butuh mendengarkan kembali. Dusa kalau kita menolak. Nah, kejadian di Banyumas, ternyata hari berikutnya direspon oleh masyarakat. Kalau tidak mau masyarakat menerima, bawa ke desa saya. Desa saya siap menerima. Apapun. Luar biasa, Pak. Itu menyejukkan. Nah, kita masih mau bertanya. Sebenarnya kalau dari MUI, apalagi dari fatwa, Pak Yayai, apa kemudian yang sudah bisa diberikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan jenazah yang positif COVID-19? Bismillahirrahmanirrahim. MUI Provinsi Jawa Tengah sudah mengeluarkan fatwa tentang tajhizul jenazah, ngupokoro jenazah. Itu pada tanggal 19 Maret. 19 Maret. Jadi sebenarnya sudah agak jauh sebelumnya. Sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Karena Pak Ketua Mbah Yayai Darunjin itu sangat tanggap sekali dan masuk di Satgas, Jawa Tengah. Jadi kami sebagai orang-orang di bawahnya ya semangat dan cepat. Ketika pemerintah menghendaki fatwa misalnya, pimpinan juga menghendaki, kami pun nggak tidur membuat fatwa. Membuat fatwa. Jadi MUI Pusat itu mengeluarkan fatwa yang khusus untuk ngupokoro jenazah, untuk merawat jenazah itu tanggal 27. Sementara kita tanggal 19 Maret. Jadi lebih dulu MUI Jawa Tengah. MUI Jawa Tengah. Coba MUI Jawa Tengah ternyata jauh lebih dulu menyiapkan antisipatif. Isinya itu memang ada protokol kesehatan dan itu pertanyaan yang sangat baik. Bolehkah jenazah korban COVID-19 dilakukan oleh tenaga medis rumah sakit? Jawabnya boleh. Boleh. Tapi apabila ternyata ada penyakit yang menular atau virus yang membahayakan, hukumnya wajib dimandikan oleh medis rumah sakit. Artinya orang lain nggak boleh? Sebentar. Bolehkah diupokoro oleh tenaga medis? Jawabnya boleh. Boleh. Apalagi atau dalam hal ini penyakitnya menular. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi perhatikan ya, tidak semua orang boleh memandikan karena ini ada penyakit yang menular dan sangat menular. Ternyata Pak Iyai Ndiko bahwa ini wajib dilakukan oleh tenaga medis. Begitu ya? Ya, betul. Di dalam diktum hukum fatwa begitu. Kemudian ada penjelasan sudah sama dengan yang dikeluarkan oleh Kemenak RI bahwa ada protokol tata cara bagaimana mengurus jenazah itu juga sudah ada juga di dalam fatwa MUI. Di fatwa MUI Jawa Tengah, simpel. Dilakukan oleh medis otomatis itu dengan protokolnya yang seperti tadi dikurekan oleh Pak Dr. Ufo tadi. Bahwa yang pertama kali harus jenazah itu dirumati dengan dimandikan tapi memang pertama kali pakai klorin. Kedua, untuk menggugurkan kewajiban yang namanya mandi itu pakai maontohirun mutohirun. Harus air yang suci dan mensucikan. Sekalipun itu pakai semprot pun yang penting air juga mengalir sedikit. Itu diniati untuk memandikan kemudian dilanjut untuk diniati untuk membutuhkan wajah dan kedua tangan. Itu tidak harus disentuh. Cukup pakai pucuk semprot pun rampung. Tidak harus disentuh. Dengan ini kemudian berikutnya pakai klorin lagi kemudian dimasukkan dalam plastik kemudian dilipat dan seterusnya. Sampai kepada setelah saya sudah lihat protokol videonya dan itu sudah saya benarkan sesuai dengan fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di kafani setelah kafani kemudian diikat tiga tengah kemudian dilakban. Kemudian disemprot dan disinfektan lagi. Jadi setiap itu, setiap lapisan disemprot. Kemudian setelah diikat pun disemprot lagi. Kemudian baru dimasukkan ke kotak dan sudah diiringkan miring ke kanan agar supaya nanti menghadap ke kiblat tanpa ada perubahan. Dan ini protokol langsung sangat baik. Dan kemudian ditutup, disemprot lagi. Kemudian setelah ditutup, kemudian dikasih apa itu yang untuk anu kaca itu? Di lem. Di sil. Setelah itu dipaku. Saya melihat kok itu sudah sangat-sangat melebihi dari protokol yang baik. Dan insya Allah di dalam fatwa terakhir itu, apabila tenaga medis sudah melakukan protokol kesehatan dengan benar, maka dianggap aman dari penularan, maka keluarga dan masyarakat boleh turut mensolati apabila memang ngotot ikut mensolati. Apabila dicukupkan untuk disolati oleh medis di rumah sakit, atau bahkan juga cukup ketika masuk ke mobil jenazah, kemudian dihadapkan ke kiblat, semua keluarga mendekat, misalnya pakai jarak 1 meter, 2 meter, sholat pun juga sah. Saya kira rampung kemudian masuk ke kuburan, sudah dalam keadaan aman. Jadi sebenarnya tidak sulit. Islam memudahkan dari urut-urutan itu. Ada pertanyaan, Pak Yayi, itu kan biasanya kalau masuk dibuka dulu, mesti dibuka non sewa, pocongnya, ikatannya dan sebagainya. Hukumnya gimana Pak? Itu tidak menjadikan fardu kifayah dan tidak menjadikan kewajiban. Itu hanya sunnah. Itu sunnah saja ya. Tiba pernah dilakukan oleh Rasulullah begitu, kemudian diikuti. Maka dalam keadaan darurat atau keadaan membahayakan, yang wajib saja boleh diganti untuk tidak dilakukan, diganti yang lain. Apabila perkara ini sunnah atau bahkan hanya tradisi, maka tidak usah dilakukan, tidak apa-apa. Kita lakukan yang wajib-wajib saja. Semua yang masih dalam channel saya, Ganjar Pranowo, ini penjelasan Pak Kiai, menurut saya bening, crystal clear, jernih. Ini transparan, semua kelihatan dan tidak susah. Maka sebenarnya masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu takut, baik dari sisi unsur agama dan seluruh tata cara yang ternyata MUI juga berkomunikasi dengan instansi kesehatan. Sehingga seluruh protokolnya diikuti sampai keluarnya fatwa. Dan ingat, fatwanya keluar jauh hari sebelum fatwa dari MUI pusat keluar. Artinya antisipasi dari para ulama soal ini sudah siap. Saya mau ke dokter Ufa. Pak dokter sebenarnya untuk menjelaskan kepada masyarakat, agar kemudian masyarakat tenang, itu kan lewat saja tidak bisa. Tidak boleh lewat, mobil balik, ini berbahaya buat kami. Akhirnya negosiasi, oke sekarang boleh lewat, tapi nanti pulangnya lewat sana. Jadi ketakutan masyarakat ini menjadi istilahnya sekarang parno, paranoid, terus kemudian berlebihan. Pak Ufa bisa dijelaskan sama masyarakat enggak sih? Kira-kira biar masyarakat tenang, seolah-olah itu gambarannya kalau saya mewakili masyarakat. Nanti kalau itu lewat, itu berterbangan. Jadi mulai, Pak Nung, Bismillah. Jadi ketika peti mau masuk ke mobil, ini mobil dalam kondisi juga sudah ter-steril ini. Kemudian begitu pun peti yang akan masuk juga di-desinfektan. Nah ketika sudah masuk, kemudian awak kru-nya pemangkaman juga masuk di mobil, ini yang di luar juga nyemprot lagi. Jadi betul-betul aman. Dia mau lewat, bolak-balik, bolak-balik, sudah aman karena sudah ter-desinfeksi semuanya di mobil ambulans tadi. Nah jadi saya juga bingung, ini yang ditakutkan ini yang nyemprot sama masyarakatnya. Karena kemarin respon dari Bupati Banyumas menurut saya bagus sekali ya. Karena sampai dibongkar lagi, dipindah lagi, sampai Bupati Banyumas ikut menguburkan, dia pakai coverall gitu kan. Terus teriak-teriak saya itu di atas peti sampai pegang petinya sampai ikut mengangkat sendiri, ini nggak apa-apa gitu. Yang ini juga, betulnya dalam pemangkaman ini, ada beberapa hal yang harus kita luruskan bahwa petugas jenazah ini nggak perlu pakai coverall sebetulnya, karena aman itu sudah aman. Ini yang saya dapat dari teman-teman ahli infeksi ini. Jadi yang mereka perlu pakai adalah masker-masker-masker biasa, bukan masker yang A95 nggak, kemudian menggunakan serang tangan tentu, dan hanya celemek biasa. Jadi nggak ada yang namanya coverall, apalagi kondisi sekarang coverall ini susah. Kalau mahal, mungkin nanti Pak Ganjar yang menurutkan bisa, tapi nggak ada barangnya Pak Nyungas. Jadi ini memang, akhirnya kemarin kita bahas di grup, orang ini sudah aman, namun memang dia punya waktu 4 jam, segera mungkin di mahkamah ini yang bisa ngomong teman-teman dari mikro. Saya coba cari, kenapa harus 4 jam? Karena memang ternyata ini, si virus ini dia berdiam di tingkat sel. Jadi kematian kita itu ada kematian dua macam lah ya, istilahnya itu mati fisik, kemudian mati selulernya. Di tingkat seluler ini memang agak, sampai sekarang ini yang kita kejar supaya tidak sampai ke 4 jam tadi. Jadi segera dimakamkan. Kalau toh misalnya kelewat 4 jam ini, mungkin ya jangan terlalu lama lah, karena tentunya ini akan membahayakan juga. Tapi tentunya kita sudah pengamanan tadi dengan... Efek lebih dari 4 jam itu apa Pak Dokter? Ya tadi nyon sawu Pak, karena dia sampai di tingkat sel ini dia mulai pembusukan dan sebagainya yang dikhawatirkan akan terjadi. Namun ya, itu yang sudah kita amankan sejak awal, kita melapis dengan 3, misalnya pun terjadi seperti itu, kita sudah amankan dengan 3 lapis tadi. Apa namanya, jenazah dan ada petinya. Jadi seluruh pemirsa, kita butuh literasi yang baik. Pak Kiai hadir menjelaskan, Pak Dokter hadir menjelaskan juga, bagaimana kalau kita secara knowledge basis, jadi keilmuannya, basis keilmuannya seperti apa, basis keagamanya seperti apa. Maka kalau kita kemudian kawinkan, mestinya masyarakat tidak perlu risau pada soal ini. Pengamanan yang berlapis sampai 3 kali disemprot dengan proses SOP yang demikian ketatnya, insya Allah ini akan membuat aman untuk semuanya. Ya meskipun orang ragu, karena ini tidak kelihatan barangnya. Dengan mata telanjang kita tidak bisa mengerti, orang takut padahal sebenarnya cukup pakai masker yang membawa, yang menguburkan. Pakai sarung tangan, cukup pakai celemek saja ya. Itu yang ada. Nanti masyarakat tanya lagi Pak, terus nanti sarung tangannya, maskernya, celemeknya dibuang kemana Pak? Gimana dokter? Jadi memang sebetulnya kalau di rumah sakit itu memang ada tempat pembuangan khusus, jadi warnanya kuning, tempat sampahnya ini warnanya kuning. Tapi itu karena dia langsung berhubungan dengan pasien yang betul-betul aktif, infeksius. Ketika jenazah ini, ketika sudah dalam peti, ini insya Allah tidak lagi infeksius, jadi minimal. Kalaupun ada mungkin minimal, artinya bukan dari COVID-19, tapi dari yang lain. Nah ini tetap kita butuh itu. Nah bagaimana cara membuangnya, saya pikir tetap nanti diumpulkan mungkin kita dibuang tempat yang baik, dibakar. Kenapa ini saya tanyakan? Karena banyak orang yang menyampaikan, bahkan kemarin ada yang tanya kepada saya. Pak Ganjar, itu kan hasil risetnya di rumah sakit Gordosubroto, justru penularannya dari yang terkena virus di kantor ya, di tempat perawatan, tempat ganti coverall gitu kan. Nah ini kan orang menggunakan alat-alat itu juga sama. Nah itu di sana saja terinfeksi, apalagi nanti di sini gitu. Nah ini proses, kalau proses yang ada di rumah sakit selama ini dengan adanya COVID-19, itu baju, sarung tangan, semuanya itu ngelolahnya gimana sih dok? Biar masyarakat semuanya tahu gitu. Masuk kotak kuning tadi tuh, tempat sampah kuning. Tempat sampah kuning, tempat-tempat infeksius. Jadi memang ketika kita mau masuk ruangan isolasi, ini pakai coverall. Artinya semua badan terlapisi, kemudian pakai Google, N95, kemudian juga sarung tangan, dan sepatu gun juga. Nah ketika kita mau keluar dari ruangan, tindakan-tindakan yang di ruang isolasi ini yang mengandung sifatnya yang membuat aerosol. Artinya percikan. Bisa dia ngambil swab, atau mungkin biasanya untuk pengambilan swab dan hal-hal yang sifatnya masang-masang ET atau bagaimana. Yang betul-betul berhubungan dengan calon pernafasan. Nah ketika dia selesai dari situ dan untuk keluar, dia harus mengganti di ruang antara, antarum namanya, antara ruangan isolasi dengan ruangan biasa. Nah disini dia harus melepas dan langsung diletakkan di plastik kuning tadi. Nah kemudian dia keluar ini betul-betul sudah tidak mengenakan lagi. Ketika masuk lagi, pakai lagi dari awal. Tapi keluar itu setelah copot-copot ruangnya, dia mandi ya? Langsung cuci tangan ke kamar mandi untuk membersihkan diri karena ini tadi kan dengan sabun cukup bisa hancur si virus tadi. Sebenarnya gampang ya. Dia cuci tangan, mandi seluruhan, pakai sabun sebenarnya dia cukup ya. Jadi mungkin ini yang masyarakat mungkin kalau biar nggak terlalu parno nih, prinsipnya tadi mungkin yang saya kan sering dengar Pak Ganjar kalau di Youtube. Jangan pergi-pergi ya kan, hidup sehat, cuci tangan sederhana. Nah yang terakhir Pak Ganjar, yang saya kan susah pakai ini yang dipakai masker, dikasih tisu tiga lembar. Nah itu. Saya coba-cobain mau cari juga abis ini. Kita jahit sendiri Pak Doktor, karena kalau kita beli jatahnya dokter jangan kita ambil. Kemarin pada tingkat-tingkat pertama Pak IAI kita mencari yang maskernya dokter karena semua panik. Tapi setelah kita hitung-hitung juga pengalaman Ceko ini menarik ya. Yang minimal kita hambat dari diri kita masing-masing. Maka saya perintahkan kalau keluar harus pakai masker. Kalau semua orang pakai masker semua bisa menghambat. Ceko itu hanya punya dua pengalaman yang bagus. Satu pakai masker, dua sering cuci tangan. Selesai. Tapi saya mau tuntasin dulu. Terus limbahnya tadi itu dibuangnya kemana dong? Nah ini jadi memang kalau limbah rumah sakit ini kan memang dia untuk setiap rumah sakit wajib memiliki IPAL dan kemudian yang sifatnya keras ini ada pihak ketiga yang untuk mengolah supaya aman dihilangkan, dimustahkan. Jadi memang di proses secara khusus ya? Setiap rumah sakit pasti punya. Pasti begitu, pasti IPAL. Pak IAI terakhir kita sudah di ujung ini. Pesan Pak IAI kepada masyarakat, karena tadi bagaimana hukumnya sudah, bagaimana hukumnya sudah, bagaimana pengetahuannya secara medis ya, protokol kesehatannya sudah. Pesan Pak IAI pada masyarakat agar kemudian si jenazah ini bisa dimakamkan dengan baik-baik. Apa Pak IAI? Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat untuk menerima korban jenazah COVID-19 ini jangan terlalu ketakutan, karena sesungguhnya tenaga medis di rumah sakit sebelum mengeluarkan jenazah dari ruang jenazah itu sudah luar biasa untuk membuat steril. Maka ketika sudah keluar dari rumah sakit, diharapkan semua masyarakat untuk menerima untuk kewajiban berikutnya yaitu menguburkan. Jangan sampai ada masyarakat yang menolak, karena sesungguhnya yang ditakutkan itu tidak ada. Yaitu sudah aman dari semua virus, kemudian juga kita tetap diperbolehkan untuk melakukan kewajiban berikutnya menguburkan. Dan kita insya Allah akan mendapatkan pahala semuanya, yaitu menguburkan jenazah di mana kewajiban fardu kifaya itu sudah dilakukan oleh sekelompok manusia. Yang lain akan ugur kewajibannya, tapi kalau menolak maka seluruh orang yang di dunia ini, muslim, semuanya berdosa. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan berkah di dalam menolong orang yang mati syahid, karena ini adalah syahid akhirat. Untuk yang mati karena sakit, apalagi sakitnya mendadak seperti ini. Insya Allah. Wallah alam sa'ud. Pak Iyai terima kasih, Pak Dokter terima kasih. Penjelasan ini tidak perlu panjang-panjang, tapi dua-duanya menjelaskan secara substantif. Bagaimana urusan agamanya dan bagaimana urusan ilmu kesehatannya. Kalau saya tolong dibaca bahwa kita semua harus terus cuci tangan, biar nggak pernah virus. Hidup bersih, pakai masker. Terima kasih. Mari kita sambut masyarakat dengan suasana kebatinan yang sejuk, termasuk mereka korban-korban COVID-19. Agar mereka bisa berjalan menghadap ilahi dengan baik. Dan kita yang di dunia ini semuanya selalu mendoakan, selalu bisa ngopeni dengan baik. Dan kita pesan Pak Iyai tadi, jangan sampai dosa itu ada pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.